Tindasan Garis Darah Yang Mengerikan Apa ini? Mata naga merah itu memerah saat menatap pil hitam itu. Hal ini terlihat biasa saja, namun sebenarnya sangat menakutkan. Mungkinkah itu ramuan seribu binatang yang legendaris? Astaga, Benhuang menginginkan benda ini. Naga merah mengayunkan cakarnya dan menyimpan pil hitam itu. Lalu aku akan mengambil yang terakhir. Murong kinceng tersenyum dan melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Meskipun hanya ada satu yang tersisa, dia tidak merasa kecewa. Faktanya, dia sangat senang. Yang terakhir adalah teratai tujuh warna. Ketujuh kelopak itu seperti pelangi, bersinar dengan aura misterius. Tak perlu dikatakan lagi, ini juga merupakan harta karun. Semua orang sangat puas dengan harta yang mereka peroleh. Selanjutnya, monyet putih kecil mengaktifkan kembali wadah harta karun. Lin Suan menggunakan mutiara roh api, tapi itu tidak berguna. Tak satupun harta karun itu keluar. Mereka tahu bahwa mereka mungkin telah menggunakan semua peluang mereka. Namun, itu tidak menjadi masalah. Masing-masing dari mereka memperoleh harta karun. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa harta apapun di tangan mereka jauh lebih berharga daripada api surga. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pemenang terbesar dalam perjalanan ke kota api surga ini. Lin Suan menyimpan jiwa pedang naga besar, dan tungku ilahi perlahan sembuh. Akhirnya, Void Sky Divine Furnace bergabung menjadi satu lagi. Itu memancarkan aura misterius dan melayang di sana. Apakah kita akan pergi? Murong King Cheng bertanya. Naga merah melihatnya dan berkata dengan enggan. Oh, ini adalah harta karun yang tiada taranya. Apakah kita akan meninggalkannya di sini? Saya benar-benar ingin mengambilnya. Nak, apakah kamu punya ide lain? Lin Suan juga enggan. Dan, sejujurnya, meski dia tidak bisa mengeluarkannya sekarang, dia ingin mengambilnya. Di masa depan, ketika dia menjadi lebih kuat, dia pasti bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Oleh karena itu, dia ingin mendapatkannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan mencobanya. Orang lain mungkin tidak punya jalan, tapi dia punya jalan. Dia memiliki pedang kecil misterius di tubuhnya. Sebelumnya, pedang kecil misterius telah menyerap mutiara roh api. Kali ini, ia seharusnya mampu mengambil Void Sky Divine Furnace. Namun, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menggerakkan pedang kecil misterius itu. Karena itu, dia siap mengambil risiko. Dia mengulurkan tangan dan meraih Void Sky Divine Furnace. Void Sky Divine Cauldron melepaskan api ilahi yang menyelimuti Lin Suan. Tubuh sembilan yang ilahi menolak api ilahi, tetapi api ilahi itu terlalu menakutkan. Retakan langsung muncul di tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Dia meraung, sial, simpan. Saat tubuhnya hampir hancur, pedang kecil misterius di tubuhnya akhirnya bergetar. Seberkas cahaya pedang melesat dan menyelimuti dewa langit Void. Pada saat berikutnya, Void Divine Furnace menghilang dari lembah. Menghilang? Void Divine Furnace sepertinya telah menghilang. Murong King Cheng dan yang lainnya melebarkan mata mereka, dan naga merah itu berteriak. Nak, apakah kamu berhasil? Lin Suan menutup matanya, dan jiwanya memasuki pedang kecil misterius itu. Benar saja, dia menemukan bahwa nihiliti Divine Furnace telah muncul di ruang misterius itu. Hal ini membuatnya menghela nafas lega. Dia membuka matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Dia telah berhasil. Cepat pergi, jangan dihalangi oleh orang-orang itu. Jika mereka mengetahui bahwa kitalah yang melakukannya secara diam-diam, orang-orang ini mungkin akan menjadi gila. Naga merah dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Lin Suan menganggup dan juga ingin pergi. Namun, saat mereka berbalik, api misterius tiba-tiba muncul di tempat di mana Void Divine Furnace awalnya mengambang. Begitu ia melompat, ruang di seluruh lembah langsung hancur. Kekuatan spasial yang menakutkan menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Saat berikutnya, mereka menghilang dari lembah. Di sisi lain, pertempuran di taman berlangsung sengit. Tubuh Huo Muzen berlumuran darah, dan tubuhnya penuh retakan. Dia telah dikalahkan dua kali, dan ini adalah hasil dari penggunaan semua kartu trufnya dan membakar kekuatan garis keturunannya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama terbunuh. Di sisi lain, keajaiban gua api kilin juga berada di ambang kematian. Banyak dari mereka yang terluka, dan banyak pula yang terbunuh. Sialan, hentikan, aku tidak berkelahi lagi, saya akan menyerahkan api surgawi. Huo Muzen sangat marah. Namun, jika dia tidak menyerahkan api surgawi, dia akan benar-benar kehilangan nyawanya. Bukan hanya dia, tapi semua keajaiban gua api kilin akan terbunuh. Dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Mendengar ini, Raja Naga Api dan yang lainnya berhenti. Huo Muzen dengan enggan mengeluarkan pagoda perunggu itu. Dia membagi api surgawi menjadi enam bagian dan memberikannya kepada Raja Naga Api dan lima keajaiban lainnya. Baru pada saat itulah pihak lain berhenti. Namun, Feng Yunshui menatapnya dengan ekspresi dingin. Pada akhirnya, dia tidak bergerak. Huo Muzen menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, dia sangat marah hingga gemetar. Siapa itu? Siapa yang menipunya? Dia memutuskan untuk kembali dan melihatnya. Yang lain juga merasa masalahnya agak aneh. Lagi pula, mereka merasa tidak nyata jika arai api surgawi diaktifkan dengan begitu mudah. Oleh karena itu, orang-orang ini juga mengikuti Huo Muzen dan kembali ke gua. Ketika mereka memasuki gua, mereka menemukan bahwa di dalam gua itu sunyi. Mereka pertama kali datang ke danau yang menyala-nyala dan melihat semuanya normal. Feng Yingshui mencibir. Baiklah, kita sudah mendapatkan api surgawi. Tidak masalah meskipun Anda berbohong dan berkomplot melawan kami. Yang lain juga menoleh. Huo Muzen menggelengkan kepalanya. Seseorang pasti telah menipuku. Ayo pergi ke lembah dan melihatnya. Mungkin ada yang salah dengan Void Divine Furnace. Mereka terbang menuju lembah. Di antara mereka, meskipun Raja Naga Api dan yang lainnya curiga, mereka tidak berpikir bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk merebut Void Divine Furnace. Kita harus tahu bahwa bahkan penerus Kaisar Agung, yang nantian, tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih lagi, dia hanya selamat setelah mempertaruhkan jimat kekaisaran kuno caotik. Tidak mungkin orang lain mengambilnya. Kecuali jika dia adalah seorang Saint, dan dia adalah seorang Saint yang sangat menakutkan. Hanya dengan begitu mereka bisa diam-diam mengambil Void Wave Divine Furnace. Dengan sikap curiga, mereka terbang menuju lembah. Namun, ketika mereka sampai di lembah, mereka benar-benar tercengang. Dengan dentang, pagoda perunggu di atas kepala Huo Muzen jatuh ke tanah. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia menatap lurus ke depan, di mana Void Divine Furnace. Feng Ying Sui juga berteriak. Murid Raja Naga Api, Zhan Wu Shuang, dan Huo Xinian juga menyusut. Mata yang nantian memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Bintang-bintang di matanya berkedip-kedip seolah-olah itu adalah mata jalan bela diri, menyapu ke segala arah. Mungkinkah dia menyembunyikannya? Namun, di bawah teknik mata yang menakutkan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia menyadari bahwa Void Divine Furnace telah benar-benar menghilang. Tidak hanya Void Divine Furnace yang menghilang, tetapi delapan arah api ilahi yang tandus juga telah menghilang. Begitu Huo Muzen memasuki lembah, dia meraum dengan ganas. Siapa itu? Sial, siapa yang melakukannya? Yang lainnya juga berkeringat deras. Arah api surgawi besar telah rusak. Arah delapan api ilahi yang tandus juga dirusak oleh seseorang. Pakar manakah yang melakukan hal ini? Tidak mungkin generasi muda, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu. Bahkan para master muda terkemuka pun tidak dapat melakukannya. Raja naga api dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang betapa menakutkannya arah delapan api ilahi yang gersang. Bahkan sepuluh ribu ras kuno tidak dapat menghasilkan keajaiban seperti itu, apalagi ras manusia atau siapapun. Siapa itu? Dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua. Sangat ahli. Ada seorang ahli super yang bersembunyi di kegelapan. Sial, metode apa yang dia gunakan untuk masuk? Dia berasal dari ahli super dari Vaksimana. Orang-orang ini menjadi gila. Mereka merasa bukan hanya Huomuzhen, tapi semuanya telah ditipu oleh pihak lain. Pihak lain pertama-tama memecahkan formasi api surgawi dan membuat mereka bertarung demi api surgawi. Kemudian, pihak lain diam-diam mengambil Void Divine Furnace setelah mereka pergi. Memikirkan hal ini, semua orang merasa seperti telah dipermainkan. Terutama Huomuzhen, yang mengeluarkan setegup darah sambil menangis. Bahkan dia sempat terluka karenanya. Siapa itu? Tunggu, di mana anak itu? Di mana anak manusia itu? Feng Yingzui tiba-tiba berteriak. Yang lain juga saling memandang. Ya, di mana Lin Xuan? Jika Lin Xuan adalah seekor semut sebelumnya, mereka tidak akan menganggapnya serius. Namun, pertarungan antara dia dan Zhan Wushuang membuat mereka tahu bahwa anak ini sangat kuat, tidak lebih lemah dari mereka. Namun, selama pertempuran memperebutkan api surgawi, dia tidak muncul sama sekali, dan sekarang dia menghilang. Mungkinkah dia mengambil Void Divine Furnace? Saat kata-kata ini diucapkan, kelopak mata yang lain bergerak-gerak. Tidak mungkin, sekuat apapun anak itu, dia paling tidak setara dengan kita. Jika kita tidak bisa mengambilnya, apa haknya dia mengambilnya? Ya, bahkan Saudara Yan, penerus Kaisar Agung, tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana anak ini bisa memiliki metode seperti itu? Meskipun dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga besar, keduanya merupakan aspek ofensif dan pertempuran. Dalam hal memecahkan formasi, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Faktanya, dia bahkan lebih rendah dari mereka. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan lah yang mengambil Void Divine Furnace. Karena kalau begitu, terlalu sensasional. Yan Nan mengerutkan kening. Jika pihak lain tidak mengambilnya, lalu mengapa pihak lain tersebut menghilang? Mungkinkah orang suci super di belakang anak ini? Mereka tahu bahwa Lin Suan berhubungan dengan setidaknya tiga orang suci super. Pertama, Xia Jiu Yu, yang merupakan ketua istana abadi dari istana abadi. Kedua, Lin Zan, itu adalah ayah pihak lain. Ketiga, Lord Alkohol, memiliki hubungan yang mendalam dengan pihak lain. Bagaimana jika benar-benar Lin Suan yang berkolusi dengan salah satu dari tiga sage super untuk mengambilnya? Seharusnya tidak demikian. Raja Naga Api dan yang lainnya menggelengkan kepala. Sejak pergolakan kegelapan, nenek moyang dari tiga keluarga kerajaan kuno diam-diam menyaksikan tindakan para orang suci super umat manusia. Jika itu adalah salah satu dari sage super itu, Patriar kita pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka yang melakukannya. Siapa itu? Mungkinkah orang suci misterius lain yang tersembunyi telah mengambil tindakan dan merebut Void Divine Furnace? Tapi anak ini kebetulan melihatnya, lalu dia membunuh anak ini. Itu mungkin saja. Semua orang mengangguk. Mereka merasa bahwa ini juga sebuah kemungkinan. Wajah Huo Muzhen Muram, tidak peduli siapa yang melakukannya kali ini, dia benar-benar kalah. Dia hanya berhasil mendapatkan seperenam dari api surgawi sebelum Void Divine Furnace menghilang. Bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali? Benar sekali, mata kilin, masih ada mata kilin. Dia harus mendapatkan mata kilin. Jika tidak, Putra Mahkota Kilin tidak akan memaafkannya ketika dia kembali. Saat berikutnya, dia melihat ke arah Raja Naga Api dan yang lainnya. Kalian tidak perlu mengikutiku lagi. Pada titik ini, dia melambaikan lengan bajunya, dan Runeta berujung mengembun di udara, membentuk peta. Inilah jalan keluarnya. Kalian ikuti jalan ini. Ada hal lain yang harus kulakukan. Dengan itu, dia segera pergi bersama orang-orang di Gua Api Kilin. Sial, orang ini pasti punya rahasia yang dia sembunyikan dari kita. Mungkinkah ada harta karun lain di kota Api Surgawi? Feng Yingsui melihat ke belakang pihak lain dan mengertakkan gigi. Haruskah kita mengikuti? Mata yang lain berkedip. Orang-orang ini berdiskusi dan memutuskan untuk mengikuti dan melihat. Mereka merasa Huomuzhen pasti menyembunyikan sesuatu. Mereka mengikuti beberapa saat, tetapi ternyata dia telah menghilang sepenuhnya. Hal ini membuat mereka menghela nafas. Lupakan saja, orang ini tahu lebih banyak dari kita. Sangat mudah untuk melepaskan kita. Mari kita kembali ke tempat kita datang. Yang nantian dan yang lainnya menggelengkan kepala. Semua orang memutuskan untuk kembali. Di dunia roh sejati, kota Api Surgawi melayang di langit, memancarkan aura yang menakutkan. Sekte besar umat manusia dan 10 ribu ras kuno menunggu dengan gugup. Lagipula, mereka telah mengirimkan begitu banyak orang jenius. Tampaknya kota Api Surgawi akan menghilang dalam satu atau dua bulan. Mereka bertanya-tanya seberapa jauh kemajuan Huo Muzhen dan yang lainnya. Apakah mereka mendapatkan Api Surgawi? Apakah mereka mendapatkan Void Divine Furnace? Mata Kilin, mata para ahli gua api Kilin berkedip-kedip. Mereka masih tidak tahu bahwa Void Divine Furnace telah diam-diam diambil oleh orang lain. Huo Muzhen hanya memperoleh seperenam dari Api Surgawi. Sedangkan untuk mata Kilin, masih belum diketahui. Jika berita ini menyebar, mungkin akan mengejutkan seluruh gua api Kilin. Pada hari ini, di tempat yang tidak jauh dari Sky Flame City, kehampaan terbelah dan beberapa sosok jatuh dari kehampaan. Begitu orang-orang ini muncul, tubuh mereka bersinar terang dan mereka langsung pulih. Di mana ini? Seorang wanita cantik berbaju ungu bertanya penasaran dengan mata terbelalak. Di sampingnya ada kecantikan tiada taraf dalam balutan pakaian putih, naga dewa merah tua, monyet seputih salju, dan pemuda berjubah hitam. Itu adalah Lin Suan dan yang lainnya. Setelah Lin Suan memulihkan kekuatannya, dia melihat sekeliling. Kota Api Surgawi, kita keluar. Benar saja, Murong King Cheng dan yang lainnya juga melihat Kota Api Surgawi yang sangat besar. Mereka menghela nafas lega. Di saat yang sama, mereka khawatir. Bagaimana dengan para murid dari tempat suci? Harus ada jalan keluar. Mata Lin Suan juga berkedip. Peakok dan seniman bela diri lainnya dari istana abadi juga ada di dalam. Namun, dia tidak khawatir. Dengan begitu banyak murid dari tempat suci di dalam, pasti ada jalan keluar. Lin Suan berkata, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Bagaimanapun, kita keluar lebih awal. Jika kita ditemukan oleh orang lain, akan ada banyak pertanyaan dan kecurigaan. Pada titik ini, Murong King Cheng mengeluarkan bulu misterius, menutupi auranya, dan segera pergi. Benar saja, tidak lama setelah mereka pergi, beberapa Raja Primordial menoleh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasakan fluktuasi energi? Mungkinkah seseorang keluar lebih awal? Mustahil. Ini belum waktunya, orang-orang ini seharusnya tidak keluar. Mungkin seekor binatang iblis kebetulan lewat. Mereka berpatroli lagi di sekitar, tetapi mereka tidak menemukan orang yang mencurigakan. Baru pada saat itulah Raja Primordial menarik pandangan mereka. Di sisi lain, dalam kehampaan, Lin Suan dan yang lainnya menghela nafas lega. Hampir saja, Raja Purba ini sangat berhati-hati. Lupakan saja, ayo cepat pergi. Mereka terbang dengan cepat dalam kegelapan. Akhirnya, mereka tiba sejauh lima juta mil. Lin Suan masih khawatir. Dia terbang sepuluh juta mil lagi sebelum mendarat di hutan di bawah. Seharusnya baik-baik saja, kami sudah jauh dari kota api surgawi. Orang-orang itu tidak akan memantau di sini. Mereka menghela nafas lega. Nak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Naga Merah bertanya. 2983. King Cheng dan yang lainnya juga menoleh. Kata Lin Suan, kelompok utama belum kembali. Tidak baik bagi kita untuk berkeliaran di luar agar tidak ketahuan. Bagaimana dengan ini? Mari kita kembali ke Istana Abadi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kita semua telah memperoleh cukup banyak harta karun. Mengapa kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk mengkonsumsinya? Oke. Murong King Cheng dan Shen King Kiu mengangguk. Mereka juga bisa kembali ke Istana Abadi untuk bercocok tanam sambil menunggu orang-orang dari tanah suci mereka kembali. Naga Merah mengeluarkan platform susunan dan membuka gerbang luar angkasa. Beberapa dari mereka segera pergi. Di dalam Istana Abadi, susunannya berkedip-kedip. Lin Suan dan yang lainnya muncul, menarik perhatian kepala penjaga dan yang lainnya. Tuan Istana, kenapa kamu kembali? Mereka sangat terkejut. Karena mereka juga memperhatikan Sky Flame City, tapi tidak ada yang keluar. Kata Lin Suan. Ceritanya panjang. Pertama, tutup beritanya. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kami keluar. Ya. Kepala penjaga buru-buru pergi untuk menutup berita itu. Lin Suan membawa Murong King Cheng dan yang lainnya ke Istana Berbintang. Semua orang mengasingkan diri. Lin Suan duduk bersila. Pertama, dia memulihkan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia mengeluarkan pagoda sembilan lapis. Ada pil merah mengambang di udara di dalamnya. Hanya dengan mencium aroma pil, Lin Suan merasa segar. Darah di tubuhnya mendidih, seolah kekuatannya meningkat. Itu memang pil abadi. Dia liar karena gembira. Meneguk. Dia menelannya dengan tegas. Kekuatan dahsyat meletus. Lin Suan menutup matanya dan perlahan membentuk segel. Di sisi lain, Naga Merah, Monyet Putri Salju, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga menelan harta yang mereka peroleh. Semua orang mengasingkan diri. Satu bulan, dua bulan. Pada awal bulan ketiga, Sky Flame City memancarkan energi mengerikan yang memaksa semua orang keluar. Sosok menakutkannya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Kota langit api menghilang. Tekanan mengerikan itu menghilang, membuat semua orang menghela nafas lega. Di saat yang sama, semua orang menghela nafas. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa menjelajahi kota api surgawi lagi. Orang-orang di gua api kilin sangat bersemangat. Mereka mengirimkan selusin raja kuno untuk membawa Huomuzhen dan yang lainnya kembali. Sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Phoenix Ilahi melakukan hal yang sama, mengirimkan sejumlah besar ahli. Liv Daodenir, Dasles, Alkaid, Grand Summer Photon, dan yang lainnya semuanya muncul. Aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, orang-orang ini telah mendapatkan pertemuan mereka yang tidak disengaja di kota api surgawi. Hal itu terutama berlaku pada Liv Daodenir. Mengepalkan tangannya, dia memanggil para ahli klan Ye. Kali ini, dia memang mendapat peluang besar. Kakak Gu, Kakak Uhua, Kakak Sia, aku berangkat dulu. Ye Udao melambai pada Gus Santong dan yang lainnya, lalu pergi bersama para penggarap klan Ye. Ayo pergi. Gus Santong dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka semua telah memperoleh banyak hal, dan sekarang saatnya untuk kembali dan mencernanya. Para tetua dari berbagai tempat suci semuanya datang untuk menerimanya. Orang-orang dari Istana Abadi, Merak, dan yang lainnya juga muncul. Orang-orang dari Tanah Suci perasaan senang ungu dan Tanah Suci Danau Giok juga muncul. Namun, mereka sangat gugup. Karena mereka tidak tahu bagaimana keadaan Lin Suan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu. Apakah mereka sudah keluar? Di antara mereka, Raja tak terkalahkan dari Tanah Suci perasaan senang ungu dan Tanah Suci Danau Giok juga mengerutkan kening setelah bertanya-tanya. Mereka tidak melihat Murong King Cheng dan Shen Jingkyu di langit, yang membuat mereka sangat khawatir. Suara mendesing. The Great Guardian terbang dan dengan cepat mengirimkan pesan kepada mereka berdua, memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Putri Suci Danau Giok dan Putri Suci perasaan senang ungu sedang mengasingkan diri di Istana Abadi, dan mungkin akan keluar setelah beberapa saat. Mendengar ini, orang-orang dari Tanah Suci perasaan senang ungu dan Danau Giok pada awalnya tercengang, lalu mereka menghela nafas lega. Mereka tahu tentang hubungan antara Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Lin Suan. Penjaga Agung tidak mungkin salah. Nah, ketika Putri Suci keluar, mohon informasikan kepada kami, Penjaga Agung. Mereka pergi bersama para jenius di tempat suci. The Great Guardian juga kembali ke Istana Abadi bersama Peacock dan yang lainnya. Semua orang dibawa pergi, dan langit kembali cerah. Gua api kilin. Saat ini, suasananya suram. Ketika Putra Mahkota Kilin Api mengetahui bahwa Huomuzhen hanya memperoleh seperenam api surgawi, wajahnya muram. Ketika dia mengetahui bahwa Great Void Divine Furnace telah diambil oleh orang misterius, dia bahkan lebih marah. Sampah, banyak sampah. Putra Mahkota Kilin meraung marah, dan seluruh gua api kilin berguncang. Raja-raja tak terkalahkan itu gemetar ketakutan, tidak berani berbicara. Apakah kamu mendapatkan mata kilin? Putra Mahkota Kilin bertanya dengan suara yang dalam. Huomuzhen dan yang lainnya berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Melapor kepada Putra Mahkota, kami mendapatkan mata kilin. Mendengar ini, Raja Purba menghela nafas lega, dan Putra Mahkota Kilin menyipitkan matanya. Ada pun kamu. Mata Putra Mahkota Kilin tertuju pada Huomuzhen, dan tiba-tiba, Huomuzhen gemetar. Meskipun dia adalah penguasa generasi ketujuh, dan kekuatan garis darahnya kuat, dia seperti seekor semut di depan Putra Mahkota Kilin. Kekuatan garis darah Putra Mahkota Kilin membuatnya tidak mampu melawan. Bahkan darah di tubuhnya sudah membeku. Inilah kekuatan garis darah Putra Mahkota. Di seluruh dunia, hanya Putra Mahkota dan putri lainnya yang bisa bersaing dengannya. Selain mereka, tidak ada yang bisa menandinginya. Melapor kepada Putra Mahkota, Lin Suan juga menghilang dengan Great Void Divine Furnace. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati, dan saya curiga dia ada hubungannya dengan hilangnya Great Void Divine Furnace. Apa? Lin Suan, Putra Mahkota Kilin mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama ini. Lin Suan sombong sebelumnya, tapi dia tidak berpikir bahwa Lin Suan memiliki kekuatan untuk mendapatkan Great Void Divine Furnace. Menurut Huo Muzen, bahkan Yan Nantian, penerus Kaisar Agung, tidak bisa mendapatkannya, jadi bagaimana Lin Suan bisa melakukannya? Pada saat ini, Raja Purba berkata, melapor kepada Putra Mahkota, kami tidak menemukan jejak Lin Suan di luar kota Langit Api. Jika dia tidak terbunuh, maka dia pasti ada hubungannya dengan Great Void Divine Furnace. Anak itu tidak keluar, mata Putra Mahkota Kilin berkedip-kedip, dan dia menatap Huo Muzen lagi. Baiklah, Anda akan bertanggung jawab atas hal ini. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk menebus kesalahan Anda, jadi Anda harus memanfaatkannya. Jangan khawatir, Putra Mahkota, saya akan menemukan anak itu. Huo Muzen dengan cepat mengangguk. Setelah menyerahkan seperenam api surgawi dan mata Kilin, Huo Muzen segera memimpin anak buahnya dan meninggalkan gua api Kilin. Mereka menuju ke Istana Abadi. Mereka ingin memastikan apakah Lin Suan sudah mati atau masih hidup. Jika Lin Suan sudah mati, maka masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, jika dia masih hidup, dia pasti tahu keberadaan Great Void Divine Furnace. Oleh karena itu, selama Lin Suan masih hidup, mereka akan menangkapnya dengan segala cara. Kelompok itu tiba di luar Istana Abadi dan berteriak agar Lin Suan keluar. Setelah penjaga Istana Abadi mendengar ini, dia mengerutkan kening dan melaporkan. Tidak perlu membalasnya. Jika mereka berani menyerang, aktifkan susunannya dan kalahkan mereka. Meskipun penjaga agung tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya mungkin telah memperoleh semacam harta karun dan memprovokasi gua api Kilin untuk memburu mereka. Bagaimanapun, Lin Suan dan yang lainnya keluar dua bulan sebelumnya. Selanjutnya, Lin Suan tidak terlihat frustrasi sama sekali. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Jelas sekali dia telah mendapatkan harta karun. Oleh karena itu, penjaga agung harus melindungi keselamatan Lin Suan dan yang lainnya. Setelah penjaga menerima perintah tersebut, dia segera kembali. Mereka melihat ke arah Huo Muzen dan yang lainnya di luar barisan dan berkata dengan dingin, tersesat atau mati. 2984 Kau mendekati kematian, menyerang, robek formasi susunan mereka. Huo Muzen menjadi gila, keajaiban gua api Kilin di belakangnya dengan cepat menyerang. Lautan api jatuh dari langit, mendesis saat menembus kehampaan. Kekuatan mengerikan itu melonjak ke depan seperti longsoran salju. Huo Muzen menyerang dengan lebih ganas. Ledakan. Jutaan kilin api menderu dan melonjak. Seluruh dunia sepertinya terkoyak. Keras kepala. Aktifkan formasi susunan. Penjaga istana abadi juga berteriak dengan dingin. Mereka dengan cepat mengendalikan disarai. Segera, formasi susunan yang tiada taranya meletus, dan aura menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Garis-garis cahaya pedang mematikan membubung ke langit, menebas ke segala arah dengan tekanan seperti gunung. Ledakan. 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 Orang-orang di gua api kilin memang menakutkan. Namun, susunan pelindung istana abadi bahkan lebih mengerikan. Pada akhirnya, keajaiban gua api kilin terpaksa mundur, dan lautan api di langit terkoyak. Beberapa keajaiban lainnya tertusuk oleh aura pembunuh yang tiada taraf, dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Lengan Huo Muzhen mati rasa dan dia gemetar karena marah. Sial, aku tidak percaya kamu tidak akan keluar. Mereka mengertakkan gigi dan menunggu di luar istana abadi. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan. Namun, tidak ada jejak Lin Suan sama sekali. Generasi ketujuh, haruskah kita terus menunggu? Keajaiban gua api kilin telah kehilangan kesabaran mereka. Wajah Huo Muzhen muram. Dia berpendapat bahwa mereka tidak bisa terus menunggu. Terlebih lagi, jika pihak lain ingin menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, mereka tidak akan bisa menunggu di sana. Huo Muzhen berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata, ikuti saya. Sekelompok orang melonjak ke langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Generasi ketujuh, haruskah kita kembali? Tetapi bagaimana dengan putra mahkota? Keajaiban gua api kilin merasa khawatir. Huo Muzhen tertawa sinis. Jangan kembali dulu. Saya akan memikirkan cara untuk mengeluarkan anak itu. Bawa dia keluar. Semua orang bingung. Mereka telah dengan paksa menyerang istana abadi, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan anak itu. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Segera, mereka mengerti. Mereka bahkan memperlihatkan senyuman sinis. Seperti yang diharapkan dari istana abadi ketujuh. Metodenya memang misterius. Ternyata Huo Muzhen langsung pergi ke kota manusia dan mulai menyebarkan berita bahwa Lin Suan telah meninggal di kota api surga. Awalnya semua orang tidak percaya. Siapa Lin Suan? Itu adalah Kaisar Pusat. Dia adalah jenius terbaik dari generasi muda klan manusia. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Namun, semakin banyak berita menyebar, semakin besar pula jadinya. Bahkan digambarkan dengan jelas dan penuh warna, membuat semua orang curiga. Mungkinkah Lin Suan benar-benar jatuh? Dikatakan bahwa dia dibunuh tanpa ampun oleh formasi ketika mencoba untuk merebut harta karun yang tiada taranya. Itu tidak benar. Mengapa saya mendengar bahwa dia langsung dibunuh oleh seorang ahli misterius? Singkatnya, anak itu benar-benar sudah mati. Benar, saya ingat di luar Sky Flame City, saya tidak melihat anak itu. Banyak orang jenius dari tempat suci berbicara. Semua orang gempar. Memang benar, sejak mereka memasuki kota api surga, mereka tidak pernah melihat sosok Lin Suan lagi. Ini sungguh mencurigakan. Bagaimanapun, mereka telah melihat Yewudao dan manusia jenius lainnya. Namun, Lin Suan masih belum muncul. Mungkinkah dia benar-benar terjatuh? Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, Lin Suan bukanlah orang biasa. Dia adalah jenius tertinggi dari klan manusia, harapan dari klan manusia. Sekarang setelah dia terjatuh, itu jelas merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia. Ketika Gusantong, Wu Hua, dan yang lainnya mendengar ini, mereka terdiam. Mereka pergi mencari Yewudao. Namun, Yewudao sedang mengasingkan diri dan tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mari kita tanya Istana Abadi dulu. Keduanya pergi ke Istana Abadi, tetapi formasi pelindung diaktifkan. Mereka juga tidak melihat Lin Suan. Hal ini membuat mereka semakin bingung. Mungkinkah Huo Muzen mengatakan yang sebenarnya? Banyak tempat suci dan sekte meminta Istana Abadi untuk menyelidiki situasi Lin Suan. Namun, mereka semua dihadang oleh kepala penegak hukum. Masalah di luar sedang gempar. Orang-orang Istana Abadi juga mendiskusikannya. Peakok dan yang lainnya juga khawatir. Wajah kepala penegak hukum muram. Apa yang dilakukan orang-orang dari Gua Api Kilin ini? Tampaknya kuas berpikir memaksa Lin Suan untuk muncul. Apa yang mereka rencanakan? Mungkinkah ketua Istana benar-benar mendapatkan harta karun yang tiada taranya? Kepala penegak hukum tidak tahu. Dia tidak berencana mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang direncanakan oleh Gua Api Kilin. Semuanya akan menunggu sampai Lin Suan keluar dari pengasingan. Istana Abadi mengaktifkan formasi tiada taranya dan tidak melihatnya. Kepala penegak hukum terdiam. Mungkinkah Lin Suan benar-benar jatuh? Berita keluar satu demi satu. Mereka ingin pergi ke Istana Abadi untuk memastikannya, tetapi Istana Abadi diam. Bukankah itu berarti apa yang dikatakan Huomuzhen dan yang lainnya itu benar? Berita ini seakan menembus langit dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, semua orang membicarakan masalah ini. Huff. Setelah Huomuzhen menerima berita itu, dia mencibir. Nak, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan kali ini. Jika pihak lain masih hidup, dia pasti akan keluar. Jika pihak lain tidak keluar, itu berarti dia benar-benar terbunuh. Dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Orang-orang disarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi juga menerima berita tersebut. 10 ribu ras kuno juga sedang berdiskusi. Lin Suan itu tidak mungkin dibunuh, kan? Mungkin saja Istana Abadi tidak akan merespons. Haha, itu sangat bagus. Anak itu melawan 10 ribu ras kuno. Dia pasti sudah mati sekarang. 10 ribu ras kuno sangat bersemangat, tetapi penduduk punggung Bukit Kaisar Ilahi dan sarang 10 ribu naga mengerutkan kening. Terutama Raja Naga Api dan Feng Ying Sui, mereka telah memasuki gua misterius itu. Secara alami, mereka tahu bahwa Lin Suan telah menghilang secara misterius. Mungkinkah Huo Muzen benar-benar berpikir bahwa hilangnya Lin Suan terkait dengan hilangnya Void Divine Furnace? Tidak ada ide. Lupakan, karena Huo Muzen telah memasang jebakan ini, mereka hanya akan menunggu dengan sabar. Jika anak itu benar-benar keluar, mungkin memang ada hubungannya. Feng Ying Sui mencibir, mereka semua menonton dalam diam. Pada saat yang sama, Yan Nantian dan Zhan Wu Shuang juga diam-diam mengamati pergerakan dunia. Dunia luar sedang gempar, tetapi di dalam Istana Abadi dan Aula Stellar, suasananya sangat sunyi. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia bangun, pusaran besar muncul di atas Stellar Hall. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Lin Suan meraung panjang dan bergegas keluar. Apa yang sedang terjadi? Tetua yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Para seniman bela diri dari Istana Abadi juga melihat ke langit. Petir di langit terlalu mengerikan. Itu penuh sesak seolah ingin menghancurkan Istana Abadi. Astaga, mungkinkah seseorang menyerang kita? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Seseorang sedang menerobos. Teriakan kaget dan diskusi terdengar silih berganti. The Great Guardian, Li Sung Sian, dan yang lainnya adalah orang pertama yang muncul di langit. Tuan Istana. Mereka secara alami melihat sosok Lin Suan. Jangan gugup. Saya sedang menerobos. Pertahankan bangunan lain dan seniman bela diri Istana Abadi. Lin Suan berkata dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Ketua Istana sedang menerobos. Astaga, di bidang apa dia menerobos? Apakah ada kesengsaraan surgawi pada saat ini? Li Sung Sian, penjaga agung, dan para ahli lainnya tercengang di langit. 2.985 Mereka tahu bahwa terobosan normal tidak akan memicu kesengsaraan surgawi. Kecuali jika itu adalah sebuah terobosan penting, seperti seorang supremasi yang memasuki dunia raja, atau seorang raja yang memasuki dunia sage. Mungkin terobosan seperti itu bisa terjadi. Namun, terobosan dalam dunia raja tidak akan memicu kesengsaraan surgawi. Tentu saja, ada pengecualian, dan itu adalah para jenius yang luar biasa. Jenius yang tiada taranya, jenius yang sangat mengerikan, terlalu kuat dan melanggar hukum dunia. Oleh karena itu, terobosan mereka biasanya akan memicu kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi di atas sangatlah menakutkan. Itu berlangsung sekitar setengah hari sebelum perlahan menghilang. Lin Suan mendarat. Tuan Istana, kamu baik-baik saja. Li Sung Sian, penjaga agung, dan para tetua lainnya semuanya terbang. Di bawah, Peacock dan yang lainnya juga menonton dengan gugup. Lagi pula, petir di atas terlalu menakutkan. Itu membuat jantung mereka berdetak kencang. Wajah para raja berubah drastis. Mereka tidak dapat menahan petir yang begitu dahsyat. Namun, ketika mereka tiba di atas dan melihat Lin Suan, mereka sangat terkejut. Lin Suan tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Tubuh sembilan yang ilahi bersinar sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Api ilahi di atasnya berkedip-kedip, membuat jantung mereka berdebar kencang. Li Sung Sian, penjaga agung, dan yang lainnya tercengang pada awalnya. Ketika mereka merasakan aura Lin Suan, mereka tercengang. Tuan Istana, kamu. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Benar sekali, aku sudah menjadi raja yang tak terkalahkan. Dia terlalu senang. Pil merah yang dia telan sebelumnya memungkinkan dia untuk menerobos dari Raja Bintang 8 menjadi Raja Bintang 9. Sekarang, dia telah mencapai tahap terakhir dari alam raja, raja yang tak terkalahkan. Ini membuat Lin Suan menjadi liar karena gembira. Dia selangkah lebih dekat ke alam sage. Yang lain sangat terkejut karena usia sebenarnya Lin Suan belum tua. Padahal, bisa dikatakan usianya masih sangat muda. Tidak banyak raja tak terkalahkan pada usia ini dalam sejarah. Ini pasti akan mengejutkan dunia jika tersiar kabar. Mereka tidak berani membayangkan kekuatan tempur Lin Suan. Sebelumnya, ketika Lin Suan adalah raja tak terkalahkan, dia bisa dengan mudah membunuh raja tak terkalahkan. Sekarang dia adalah raja yang tak terkalahkan, bukankah kekuatannya akan menantang surga? Mungkin raja tak terkalahkan biasa tidak akan menjadi ancaman baginya sama sekali. Ledakan, ledakan. Semua orang ingin bertanya lebih banyak, tapi Lin Suan mengangkat alisnya dan melihat ke bawah. Istana Bintang. Beberapa siluet bergegas keluar dari dalam dan langsung menuju ke awan. Kesengsaraan petir yang menghilang dari langit muncul sekali lagi. Dan kali ini, lebih mengerikan lagi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada orang lain yang sedang mengalami kesengsaraan? Mereka memandang Lin Suan. Lin Suan tidak terkalahkan. Jika bukan dia, lalu siapa itu? Mungkinkah? Benar saja, itu adalah Naga Merah, Murong King Cheng, Sen Jingkyu, dan bahkan Monyet Putri Salju. Mereka berempat membubung ke langit dan memasuki petir. Setengah hari kemudian, mereka berempat mendarat. Hahaha. Naga Merah tertawa liar, dia juga telah menerobos ke alam raja tak terkalahkan. Darah naga di tubuhnya melonjak, memancarkan aura yang tiada taraf. Dia seperti naga dewa, membuat orang-orang mengaguminya. Hem, hem, hem. Monyet Seputri Salju tidak banyak berubah, namun bulunya menjadi lebih halus. Itu mengedipkan matanya yang besar dan sampai ke bahu Lin Suan. Ia melompat-lompat dengan gembira. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga terbang ke bawah. Saudara Suan, Saudara Lin Suan. Mereka datang ke sisi Lin Suan dan sangat senang karena mereka juga telah menerobos ke alam raja tak terkalahkan. Harus dikatakan bahwa harta karun yang diperoleh dari Void Divine Furnace terlalu mengejutkan dan menantang surga. Itu memungkinkan semua orang untuk menerobos. Sekarang, selain Markis Kecil Putri Salju yang wilayah kekuasaannya tidak diketahui, Lin Suan dan tiga lainnya telah menerobos ke alam raja tak terkalahkan. Empat raja tak terkalahkan, dan semuanya telah mengalami kesengsaraan surgawi. Li Sung Sian, penjaga agung, dan yang lainnya tercengang. Para tetua bahkan lebih tercengang. Mereka dapat dianggap sebagai ahli yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak monster yang melampaui kesengsaraan bersama-sama. Ini benar-benar masa kemasan. Ada banyak orang jenius dan monster. Kali ini, jalan Kaisar Agung akan menjadi lebih sulit. Li Sung Sian menghela nafas. The Great Guardian kembali sadar dan memberitahu Lin Suan semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lin Suan mencibir setelah mendengar ini. Huo Muzen ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ia justru berani menyebarkan rumor bahwa dirinya telah meninggal di Sky Flame City. Ayo pergi dan temui dia. Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin naga merah, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan monyet kecil putri salju keluar dari istana abadi. Sebelum dia menerobos ke alam raja tak terkalahkan, dia sudah mampu bersaing dengan orang-orang itu. Sekarang setelah dia menerobos, kekuatannya meningkat pesat. Orang-orang itu bukan lagi lawannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Great Guardian, Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat terbang ke kejauhan. Sementara Lin Suan dan yang lainnya mencari Huo Muzen, beberapa kesengsaraan surgawi juga turun di tempat lain. Kamu keluarga. Petir emas turun seolah-olah akan menghancurkan dunia, menyebabkan para tetua dan murid keluarga Ye gemetar. Mata kepala keluarga Ye berkedip. Apakah dia akhirnya akan melampaui kesengsaraan? Dan itu adalah kilat emas. Petir ini terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah membunuh raja biasa yang tak terkalahkan. Akankah Hu Dao mampu menahannya? Menurut beberapa leluhur dan orang suci dalam keluarga, jalan Kaisar Agung akan segera terbuka. Jika Hu Dao bisa menerobos ke alam raja tak terkalahkan sebelum dibuka, itu pasti akan menjadi hal yang hebat. Setengah hari kemudian, Ye Hu Dao keluar. Darah sucinya melonjak, dan tubuh sucinya seperti matahari. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari tubuhnya membuat para tetua tercengang. Alam raja yang tak terkalahkan. Tubuh suci mereka akhirnya berhasil menembus alam raja tak terkalahkan. Di sisi lain, orang suci Al-Kaid, Wu Chen, dan beberapa jenius muda kuat lainnya semuanya melampaui kesengsaraan untuk menerobos ke alam raja tak terkalahkan. Para pemimpin suci dan guru sekte itu tahu bahwa zaman kemasan akan segera tiba. Di langit, beberapa aliran cahaya melintas. Mereka sangat kuat. Mereka membawa gelombang udara tak kasat mata yang melonjak ke segala arah. Siapa itu? Sangat kuat. Ketika mereka melewati beberapa kota, banyak orang berseru. Generasi tua mengangkat kepala dan menggunakan teknik mata untuk mengamati. Mereka sangat ketakutan. Anak itu? Anak itu keluar. Bukankah dia sudah mati? Orang seperti apa yang lebih tua? Kenapa dia begitu sombong? Kakek, apa yang kamu lihat? Murid-murid muda itu bertanya. Itu adalah Lin Suan. Lin Suan keluar. Apa, Lin Suan? Apakah kamu berbicara tentang anak yang mati itu? Murid-murid muda itu tercengang. Lin Suan dan yang lainnya lewat dengan mendominasi. Mereka tidak mengambil black earth, tetapi terbang langsung di udara, membawa gelombang udara yang kuat. Bagaimanapun, Lin Suan keluar kali ini untuk menghilangkan rumor tersebut. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak mati di kota Skyfire. Oleh karena itu, dia secara alami harus lebih mendominasi. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melewati kota, para ahli di kota semuanya memeriksa dan ketakutan. Berita menyebar dari kota-kota ini. Lin Suan belum mati. Lin Suan telah muncul. Kota alam semesta emas. Saat ini, kota sedang heboh. Mereka menerima kabar dari teman, sesama murid, dan bahkan keluarga mereka. Mereka berteriak. Lin Suan belum mati. Astaga, seseorang melihat Lin Suan keluar. Dia telah terbang melewati kota yang bagus. Semua orang berteriak, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. 2986. Ada olah megah di kota itu, dan tidak ada yang berani memasukinya. Disitulah keajaiban Gua Kilin Api berada. Pada saat itu, keajaiban Gua Kilin Api menyerbu masuk. Generasi ketujuh, ini buruk. Dia bergegas masuk. Di dalam olah, Huo Muzen membuka matanya dan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Mengapa kamu begitu bingung? Lin Suan? Lin Suan itu keluar. Banyak orang melihatnya. Apa katamu? Huo Muzen tiba-tiba berdiri. Api di tubuhnya melonjak ke langit, menembus kehampaan. Anak itu keluar. Sial, dia masih hidup. Huo Muzen meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Di mana dia? Bawa aku ke sana. Sosoknya melintas dan dia meninggalkan olah. Keajaiban lain dari Gua Kilin Api juga mengikuti. Anak ini sebenarnya masih hidup. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Void Divine Furnace? Dia pasti telah menghubungi seorang super sage dan mencuri Void Divine Furnace. Bunuh dia? Tidak. Tangkap dia dan bawa dia kembali ke Gua Kilin Api. Kita harus membuatnya menyerahkan Void Divine Furnace. Kita harus mencabik-cabik anak ini. Keajaiban menjadi gila. Huo Muzen bahkan lebih kejam saat dia memimpin. Setelah keluar, pandangannya menyapu sekeliling. Dengan kekuatan hisap dari telapak tangannya, tujuh atau delapan prajurit manusia langsung tersedot di depannya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Para pejuang umat manusia gemetar ketakutan. Huo Muzen sangat kuat. Dia adalah generasi ketujuh. Dikatakan bahwa kekuatan kunonya mencapai lima puluh ribu. Sangat mudah bagi orang seperti itu untuk membunuh raja yang tak terkalahkan, apalagi mereka. Huo Muzen tidak membuang waktu dan langsung mengumpulkan jiwa mereka. Segera, tubuh para pejuang manusia ini meledak. Jiwa mereka terdistorsi dan hilang di udara. Huo Muzen tidak peduli dengan hal ini. Dia menarik kembali telapak tangannya dan membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Saat berikutnya, senyuman sinis muncul di wajahnya. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Dia membubung ke langit dan merobek kehampaan. Di belakangnya, keajaiban guakilin api yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Prajurit lain di kota itu gemetar. Metode pihak lain terlalu kuat. Bahkan wajah raja yang tak terkalahkan pun menjadi pucat. Sial, iblis ini akhirnya hilang. Banyak prajurit muda tergeletak di tanah, pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Namun, para raja yang tak terkalahkan dan para ahli generasi tua memiliki ekspresi serius. Dia sedang mencari jiwanya. Apa yang dia cari? Sial, dia mengumpulkan informasi tentang Lin Suan. Mungkinkah dia akan menyerang Lin Suan? Ayo pergi, ikuti mereka dan lihat. Orang-orang ini melayang ke udara, dan pada saat yang sama, mereka dengan cepat mengirim pesan ke teman-teman mereka, sesama murid, dan klan keluarga. Bagaimanapun, penguasa generasi ketujuh dari Gua Api Kilin ingin mengambil tindakan melawan Lin Suan. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Terakhir kali pertempuran mengejutkan terjadi adalah ketika Lin Suan bertarung melawan generasi ke-10 Bai Kianshan. Saat itu, Bai Kianshan hanyalah generasi ke-10 Bai Kianshan. Para pilihan surga dari klan manusia begitu menindas hingga mereka sulit bernapas. Sekarang, Gua Api Kilin generasi ke-7 telah muncul. Ini adalah keberadaan menakutkan yang jauh lebih menakutkan daripada Bai Kianshan. Jika orang seperti itu ingin menargetkan Lin Suan, apakah Lin Suan masih bisa bertahan? Orang-orang ini tidak mengetahuinya. Mereka mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Lin Suan ini seharusnya tidak muncul. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan diburu oleh para pilihan surga teratas dari era Archean. Akan sulit baginya untuk menolak. Itu sudah pasti. Lin Suan telah membunuh Bai Kianshan beberapa bulan yang lalu. Saat itu, dia menang dengan susah payah. Bai Kianshan memiliki 38.000 unit kekuatan era Archean, sedangkan Lin Suan hanya memiliki paling banyak 40.000 unit. Namun, Huo Muzen memiliki perkiraan konservatif sebesar 50.000 unit kekuatan era Archean. Ada perbedaan 10.000 unit kekuatan era Archean antara kedua belah pihak. Ini adalah kesenjangan antara langit dan bumi. Huo Muzen mungkin bisa membunuh Lin Suan dengan mudah. Sial, apakah terpilih gua api kilin begitu kuat? Apakah 10.000 ras kuno begitu menakutkan? Mungkinkah klan manusia benar-benar tidak bisa melawan mereka? Bagaimanapun, mereka adalah keturunan Kaisar Agung. Terlebih lagi, mereka telah diwariskan sejak zaman kuno. Desahan dan gelengan kepala terdengar. Mereka mempercepat dan segera mengikuti. Saat ini, para penggarap di kota lain juga menerima kabar tersebut. Banyak orang terbang ke angkasa untuk menyaksikan pertempuran ini. Terlebih lagi bagi 10.000 ras kuno. Di antara mereka, sarang 10.000 naga, Raja Naga Api, dan Feng Yingzwe juga menerima kabar tersebut. Hal yang sama terjadi pada suku pertempuran dan suku manusia surgawi. Dalam sekejap, para terpilih era Archean ini berpindah satu demi satu. Raja Naga Api, Feng Yingzwe, Zan Wushuang, dan yang lainnya tiba dengan sikap mendominasi. Mereka pasti tidak akan membiarkan Gua Api Kilin pergi ke Lin Xuan sendirian. Lin Xuan mungkin memiliki rahasia Void Divine Furnace, jadi mereka tentu saja menginginkan bagian dari keuntungan. Kekuatan anak ini hampir sama dengan milikku, tapi jika kita serius dan menggunakan kartu truf kita, kita pasti bisa membunuh anak ini. Terlebih lagi, jika kita bergabung kali ini, anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Raja Naga Api, Feng Yingzwe, dan yang lainnya berdiskusi. Di sisi lain, wajah Zan Wushuang muram saat dia mengertakkan gigi. Saya harus membalas dendam. Terakhir kali, dia kalah dari Lin Xuan karena kecerobohan. Kali ini, dia akan menggunakan kartu truf utamanya untuk membunuh lawannya. Gunung-gunung itu seperti naga, megah dan spektakuler. Di langit, Lin Xuan dan yang lainnya terbang dengan cepat. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk berhenti. Ada apa? Kakak Lin Xuan, Shen Jingkyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya bingung. Naga merah mengayunkan cakarnya. Sial, tidak ada yang datang, kan? Benar sekali, mereka tidak menyangka akan datang secepat itu. Lin Xuan mengangguk. Sepertinya orang-orang ini telah memperhatikannya selama ini. Hebat? Apakah itu orang-orang dari Gua Api Kilin? Hebat, Ben Huang mau tidak mau ingin bergerak. Naga merah menyeringai. Dia telah menerobos ke alam raja yang tak terkalahkan, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Belum lagi dia, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga sama. Lin Xuan bahkan lebih menakutkan. Kekuatan primordial anak ini mungkin sangat menakutkan hingga sulit dipercaya. Benar saja, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga sangat ingin mencobanya. Lalu, dia akan menunggu mereka di sini. Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya tenang. Tidak lama kemudian, fluktuasi energi yang kuat datang dari depan, dan gelombang api yang dahsyat melonjak. Bahkan, ada suara gemuruh yang menakutkan. Monster yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah di bawah. Sebagian besar hutan bergetar, dan retakan besar muncul di kehampaan dan tanah. Pemandangan yang mengerikan Jika sebelumnya, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu pasti akan tergerak dan ekspresi mereka akan berubah drastis. Tapi sekarang, mereka juga sangat tenang karena kekuatan mereka meningkat pesat. Lin Xuan melihat pemandangan itu dengan tenang. Dia tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, dia merasakan ada aura yang tak terhitung jumlahnya terbang tidak hanya di depannya, tetapi juga ke segala arah. Mereka seharusnya menjadi orang lain. Benar saja, banyak sekali sosok muncul di sekitarnya. Mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa melihat dari jauh. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka dapat melihat dengan jelas bahkan dari jarak puluhan ribu mil. Jika pertempuran besar terjadi, mereka bahkan dapat menggunakan formasi susunan dan mundur jutaan mil jauhnya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Namun menurut mereka, formasi susunan tidak diperlukan sama sekali. Itu karena Lin Xuan dan yang lainnya bukan tandingan Huomuzhen. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Huomuzhen. Apakah itu benar-benar Lin Xuan? Orang-orang di sekitarnya memandang Lin Xuan dan berdiskusi dengan penuh semangat. 2987. Bahkan naga di sampingnya juga ada di sana, begitu pula Santa Perawan Zizia dan Biksu Dano Giok. Semua orang berseru. Kali ini, dua wanita cantik tiada taraf ini mungkin akan menderita bersama anak ini. Siapa yang mengira bahwa umat manusia yang paling jenius akan diburu oleh tuan generasi ketujuh? Mungkin Santa Lady Zizia dan Saint Jade Lake tidak akan memikirkan hal itu. Ini adalah takdir. Di era ini, seseorang tidak boleh memprovokasi 10 ribu ras Arcean. Terutama ketiga keluarga kerajaan Arcean. Mereka adalah eksistensi tertinggi. Bahkan klan dahulu tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka mengira Lin Suan tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Huo Muzen dan yang lainnya muncul di depannya. Mereka menatap Lin Suan. Nak, itu benar-benar kamu. Ekspresi Huo Muzen sangat ganas, dan para jenius Gua Api Kilin di belakangnya tertawa dengan arogan. Hahaha nak, aku tidak menyangka kamu benar-benar muncul. Kamu masih hidup. Langit benar-benar membantuku. Berlututlah dengan patuh dan beritahu saya, apakah Anda mencuri Void Divine Furnace bersama para orang suci? Raungan marah terdengar satu demi satu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka sangat terkejut. Batalkan tungku ilahi, apa itu tadi? Dari kelihatannya, Lin Suan sepertinya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di kota Skyfire. Tidak heran para jenius Gua Api Kilin mengejarnya. Nak, beritahu aku dengan patuh, di mana jalan kekosongan ilahi. Serahkan dengan patuh. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Jika tidak, saya akan memberitahu Anda apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dan naga di sampingmu, serta kedua wanita ini, tidak satupun dari mereka akan hidup. Jika saya memberitahu Anda keberadaan Void Divine Furnace, Anda akan memberi saya kematian cepat. Lin Suan mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar, nak. Selama kamu menyerahkannya dengan patuh, aku berjanji akan memberimu kematian yang cepat. Aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk melepaskan kedua wanita di sampingmu. Huo Muzen mengungkapkan senyuman sinis. Menurutnya, pihak lain pasti takut. Faktanya, kalau dipikir-pikir, dua api kilin begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, bagaimana istana abadi bisa melawan mereka. Jika Anda memberitahu saya, saya dapat melindungi hidup Anda dan mengampuni hidup Anda. Pada saat ini, suara dingin lainnya datang dari langit, diikuti oleh raungan naga yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang dari sarang 10 ribu naga telah tiba. Wajah Huo Muzen berubah muram. Sial, orang-orang ini tidak mau pergi. Raja naga api mendarat dan menatap Lin Suan. Berat, aku jamin kamu tidak akan mati. Anda sebenarnya di sini juga. Hari ini benar-benar hari yang baik. Di sisi lain, terdengar tawa lembut. Kekosongan di sekitar Murong King Cheng hancur saat dia diselimuti oleh kekuatan yang kuat. Penonton gempar dan gemetar. Bagaimana seseorang bisa menargetkan Murong King Cheng? Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya orang-orang dari Divine Phoenix Ridge telah tiba. Seperti yang diharapkan, Feng Ying Sui memimpin orang-orang di punggung Bukit Phoenix ilahi dan tiba dengan cara yang mengesankan. Feng Ying Sui menatap Murong King Cheng dengan matanya yang indah. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Itu adalah tanda kegembiraan. Wajah kecil Murong King Cheng terasa dingin. Dia mendengus dingin, dan cahaya warna-warni yang tak berujung muncul dari tubuhnya, membentuk ilusi burung Phoenix untuk memblokir kekuatan yang membatasi. Berhentilah berjuang. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Aku harus membawamu pergi hari ini. Nak, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Kali ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aura kuat lainnya turun, menyebabkan kulit kepala seseorang terasa kesemutan. Zhan Wu Shuang, jenius nomor satu dari suku perang. Dia sebenarnya keluar juga. Semua orang ketakutan. Mereka tahu bahwa Zhan Wu Shuang dan Lin Suan adalah musuh. Tampaknya kali ini, Zhan Wu Shuang akan bergerak. Lin Suan meliriknya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Pecundang, kamu tidak layak menjadi lawanku. Apa? Pecundang? Semua orang tercengang. Astaga, Lin Suan ini benar-benar berani mengatakan itu. Itu benar. Seberapa menakutkankah Zhan Wu Shuang? Dia seharusnya bisa berdiri bahu-membahu dengan Raja Naga Api dan penguasa generasi ketujuh. Tapi Lin Suan ini sebenarnya mengatakan bahwa dia pecundang. Apakah dia sedang bermimpi? Para ahli dari generasi tua juga tidak percaya. Wajah Zhan Wu Shuang menjadi gelap. Bocah, jangan sombong. Aku ceroboh terakhir kali, itu sebabnya kamu berhasil. Kali ini, aku pasti tidak akan kalah darimu. Saat dia berbicara, kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Aura yang mendominasi meledak. Saat kata-kata ini masuk ke telinga orang lain, rasanya seperti sambaran petir. Zhan Wu Shuang benar-benar dikalahkan. Dikalahkan oleh Lin Suan. Seberapa kuat bocah ini? Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat. Dia terlalu kuat. Apakah dia sudah menunjukkan kekuatan seperti itu? Jika dia menjadi seorang sage, dia pasti akan menantang surga. Jangan katakan itu. Jangan lupa betapa mengerikannya kesuksesan besar tubuh dewa saat itu. Itu mampu mengalahkan 10.000 suku Arcean. Semua orang mengingat adegan ketika Lin Suan memasuki tubuh dewa yang sukses besar dan bertarung melawan 10.000 suku Arcean sendirian. Memikirkannya saja sudah membuat mereka bersemangat. Sekelompok sampah, sungguh sukses besar tubuh dewa. Sangat sulit untuk mencapai tubuh dewa yang sukses. Bagaimana anak nakal ini bisa berhasil? Bahkan jika dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi, dia tetaplah sampah jika dia tidak bisa tumbuh. Raja Zan Wushuang melihat sekeliling, tatapannya menembus kehampaan. Para ahli di sekitarnya sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Bahkan para raja yang tak terkalahkan pun merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Mereka tidak berani berbicara lagi. Melihat Zan Wushuang dan Feng Ying Sui hendak bergerak, Huo Muzen berteriak dingin. Berhenti. Aku, Gua Api Kilin, akan menangani ini. Dia langsung menonjol, tubuhnya memancarkan aura dingin. Berat, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Dengan patuh menerima kematianmu, atau ditangkap olehku dan disiksa sampai kamu berharap mati. Lin Suan adalah saksi penting. Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu jatuh ke tangan punggung Bukit Phoenix Ilahi atau sarang 10 ribu naga. Dia harus mengambil langkah pertama. Lin Suan menatapnya dan menyeringai dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sialan kamu, apa yang kamu tertawakan? Wajah Huo Muzen langsung menjadi gelap. Beraninya kamu menertawakanku saat aku akan mati. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Saya sedang memikirkan apakah daging kilin rasanya enak atau tidak. Saya belum mencicipinya. Kau mendekati kematian. Huo Muzen langsung marah. Kamu ingin makan dagingku. Kau mendekati kematian. Berat, jangan berpikir kamu bisa pamer di depanku hanya karena kamu bisa mengalahkan Zan Wushuang. Biar ku beritahu, kekuatanku telah melampaui Zan Wushuang. Sangat mudah membunuhmu. Mendengar ini, Zan Wushuang mendengus dingin. Sangat tidak senang. Raja umat manusia gemetar. Memang benar, Huo Muzen memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dia bisa meremehkan Lin Suan. Berdengung. Jari kilin. Huo Muzen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengulurkan tangan lainnya. Di ujung jarinya, Rune tak berujung terkondensasi menjadi kilin. Mendampingi jarinya, itu menunjuk ke depan. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Jari kilin, kemampuan hebat gua kilin, sangatlah menakutkan. Dengan satu jari, langit dan bumi akan runtuh, matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu gemetar, dan banyak dari mereka berlutut. Itu terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah membunuh raja yang tak terkalahkan. Aku ingin tahu apakah Lin Suan dapat memblokirnya. Dia mungkin tidak bisa memblokirnya. Hanya dengan menghindar dia bisa bertahan. Bunuh aku dengan satu jari. Kamu benar-benar sombong. Lin Suan tersenyum dengan sedikit rasa dingin di matanya. 2988 Dia bukan lagi orang yang sama seperti beberapa bulan lalu. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Karena pihak lain begitu sombong dan ingin mati, dia akan memenuhi keinginannya. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya saat api tak berujung mengembun di ujung jarinya dan berubah menjadi pedangki yang melesat ke langit. Pedangki itu tajam dan menindas saat merobek kehampaan dengan aura jiwa naga yang menakutkan. Ledakan. 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 Di langit, hantu kilin terbelak oleh pedang, dan api di langit dipadamkan oleh pedangki. Aura pedang dao yang menakutkan bertiup ke tubuh Huomuzhen, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sial, ini tidak mungkin. Upil mata Huomuzhen mengerut. Bagaimana pedangki pihak lain bisa begitu kuat? Bagaimana jari kilinnya bisa patah? Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, saat dia dalam keadaan linglung, pedang itu menebas langsung ke tubuhnya. Percikan. Darah berceceran. Bang, bang, bang. Huomuzhen terbang sejauh 30 ribu mil sebelum berhenti. Ada bekas pedang di tubuhnya yang hampir membelah tubuhnya. Bahkan organ dalamnya pun terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa Huomuzhen adalah kebanggaan gua roh api dan memiliki fisik yang kuat. Dia memperkirakan serangan pedang ini akan mampu membelahnya menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Mata Huomuzhen membelalak tak percaya. Sebelumnya, pihak lain hanya bisa bersaing dengan Zan Wushuang, tetapi kekuatannya sepenuhnya di atas kekuatan Zan Wushuang. Akan sangat mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Itu sebabnya dia berani menghancurkan pihak lain dengan satu jari. Tapi sekarang, cahaya pedang kasual pihak lain telah mematahkan jari kilin miliknya. Tidak hanya itu, dia juga telah melukainya. Mungkinkah pihak lain menyembunyikan kekuatannya saat dia bertarung dengan Zan Wushuang? Tapi itu tidak mungkin. Dia tidak bisa mempercayainya. Untuk sesaat, dia tertegun. Bukan hanya dia, semua orang di sekitar juga tercengang. Kebanggaan langit gua kilin api melebarkan mata mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Murid Raja Naga Api dan Feng Ying Sui mengerut. Tubuh Zan Wushuang bergetar, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini tidak mungkin, dia berteriak. Manusia di sekitarnya dan 10 ribu penonton ras arcean semuanya tercengang. Lin Suan telah melukai Huo Muzen dengan satu serangan pedang. Lelucon macam apa ini? Ini kekuatanmu. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan seperti ini. Anda ingin saya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bukankah ini terlalu menggelikan? Lin Suan menarik pancaran pedangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bocah sialan, kau mendekati kematian. Huo Muzen meraung dan menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan api di tubuhnya sangat besar. Dia marah, sangat marah. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain pergi. Weng! Di atas kepalanya, pagoda perunggu muncul. Auranya sangat agung, dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk rantai ilahi yang menyapu Lin Suan. Haruskah kita menggunakan senjata kita? Mata Lin Suan berkedip saat dia menghunus pedang api kilin dan menebasnya. Ledakan! Ledakan! Begitu cahaya pedang muncul, rantai dewa yang tak terhitung jumlahnya segera hancur. Namun, pagoda perunggu ini tidak biasa. Tanda di atasnya diukir oleh seorang suci. Pada saat ini, ketika ia berkedip, ia benar-benar memiliki energi yang menghancurkan bumi. Meskipun banyak rantai rahasia ilahi yang rusak, bahkan lebih banyak lagi yang terbang keluar dan sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar kali ini. Huo Muzen mencibir ketika dia melihat itu menyelimuti Lin Suan. Orang-orang dari Gua Api Kilin menghela nafas lega. Mereka mengetahuinya. Bagaimana Lin Suan bisa mengalahkan Tuan Generasi Ketujuh mereka? Tuan Generasi Ketujuh pasti meremehkan Lin Suan. Raja Naga Api, Feng Ying Sui, Zhan Wu Shuang, dan para ahli ras surgawi abadi di sekitarnya tampak serius. Apakah serangan sebelumnya ceroboh, atau hanya kebetulan? Atau apakah Lin Suan terlalu kuat? Mereka seharusnya bisa segera mengetahuinya. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku? Lin Suan dipenjara dalam kehampaan, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia tidak khawatir sama sekali. Nak, jangan terlalu sombong. Kekuatan pagoda perunggu saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana rasanya selanjutnya. Huo Muzhen mencibir dan membentuk segel dengan telapak tangannya, menyalurkan rune misterius itu. Berubah menjadi abu. Rune itu meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan bayangan Kilin yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Nyala api yang mengerikan meledak dan menyelimuti Lin Suan, ingin membakarnya menjadi abu. Ini adalah nyala api yang diukir oleh seorang suci. Benar-benar menakutkan. Apakah begitu? Kalau begitu aku sangat ingin melihatnya. Lin Suan mencibir. Cahaya bermekaran dari tubuhnya, dan api ilahi yang tak berujung menari-nari. Seiring dengan jiwa pedang naga besar, itu berubah menjadi pedang ki dan melesat ke langit. Saat ini, dia seperti matahari, mekar dengan ribuan sinar cahaya. Ledakan, ledakan. Semua api rahasia terkoyak, dan sangkarnya terkoyak. Itu benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari gua api Kilin tercengang, dan Huo Muzhen bahkan lebih terkejut lagi. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Teknik pedang macam apa ini? Itu terlalu kuat. Feng Ying Sui, Raja Naga Api, dan Zhan Wu Shuang semuanya tercengang. Lin Suan sangat kuat, dan dia meninju pecahannya. Lin Suan keluar dengan paksa. Seranganmu benar-benar tidak bagus. Selanjutnya, saya akan menunjukkan teknik pedang saya. Mendampingi suaranya, pedang ki di tubuhnya seperti pelangi, melesat ke langit dan menerangi radius 1 juta mil. Semua orang gemetar di bawah cahaya pedang. Raja yang tak terkalahkan bahkan lebih ngeri lagi, dan banyak makhluk kuno berlutut di tanah. Sialan, aura ini, ekspresi Feng Ying Sui dan Raja Naga Api akhirnya berubah. Huo Muzhen berteriak, Raja yang tak terkalahkan. Kamu benar-benar berhasil menerobos dan menjadi Raja yang tak terkalahkan. Mereka tercengang. Pupil mata Zhan Wu Shuang mengerut. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain telah menerobos. Saat dia bertarung dengan pihak lain sebelumnya, meskipun pihak lain kuat, dia hanyalah Raja Bintang Delapan. Hanya beberapa bulan berlalu, dan pihak lain telah menerobos dan menjadi Raja yang tak terkalahkan. Ini terlalu sulit dipercaya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka berteriak karena terkejut. Raja yang tak terkalahkan. Astaga, anak ini berhasil menerobos dan menjadi Raja yang tak terkalahkan. Usia aslinya masih sangat muda. Raja yang tak terkalahkan yang berusia puluhan tahun. Apakah anak ini akan menentang surga? Orang-orang ini gila. Ini pastinya monster. Sialan? Tidak mungkin. Anda pasti sudah mendapatkan Void Divine Furnace. Saya akan membunuh kamu. Huo Muzhen berteriak dengan gila. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya melonjak, terbakar habis-habisan dengan api di tubuhnya. Pagoda hijau di atas kepalanya menerima kekuatan-kekuatan garis keturunan, dan kekuatannya langsung meningkat, menyapu ke segala arah. Jadi bagaimana jika Anda adalah Raja yang tak terkalahkan? Saya sudah menjadi Raja yang tak terkalahkan sejak lama. Dengan darahku mengalir melalui pembulu darahmu, kamu bisa masuk neraka. Huo Muzhen meraung dengan gila. Kekuatan dan bakat pihak lain memang di luar imajinasinya. Oleh karena itu, dia berencana untuk menghancurkan tubuh fisik pihak lain dan mengambil jiwa pihak lain. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkembang. Saat Huo Muzhen mulai bergerak, Feng Yingzui juga berteriak dan menyerang Murong Qingceng secara tak terduga. Dia tahu bahwa dia harus menyerang. Jika tidak, ketika Lin Xuan bebas, dia tidak akan bisa menyerang Murong Qingceng. Bayangan burung Phoenix berubah menjadi cahaya ilahi dan menyelimuti Murong Qingceng. 2989 Teriak Murong Qingceng. Bukannya menghindar, dia malah menyerang ke depan. Dia sekarang adalah Raja yang tak terkalahkan, dan kekuatannya meningkat pesat. Garis keturunan Phoenix lima warna di tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak takut bahkan ketika menghadapi seorang jenius generasi ke-9 yang kuat seperti Feng Yingzui. He he, aku akan bermain denganmu. Naga merah menatap Raja Naga Api dan memperlihatkan senyuman sinis. Dia sudah lama ingin menyerang. Raja Naga Api mendengus dingin. Kamu bukan tandinganku. Aku akan menangkapmu dan mengambil jiwamu. Aku akan melihat naga macam apa kamu ini. Dua pertempuran lagi terjadi, melanda jutaan mil, membuat takut semua orang hingga mundur dengan panik. Banyak ahli yang mengamati dari jarak jauh menggunakan arrai. Huo Muzhen mengungkapkan senyuman sinis. Wanita Anda telah ditangkap oleh orang-orang dari Divine Phoenix Ridge. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Dia terlalu senang. Feng Yingzui sekarang menghadap Murong Qingcheng, dan dia pasti bisa mempengaruhi anak di depannya. Selama perhatian anak itu terganggu, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun, dia kecewa. Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Wanitaku tidak mudah ditangkap. Sekarang, sebaiknya kamu memikirkan keselamatanmu sendiri. Karena kamu benar-benar membuatku marah. Mata Lin Xuan meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Jiwa pedang naga meraung, dan aura menakutkan meletus lagi. Beraninya kamu meremehkanku. Huo Muzhen meraung. Setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya menjadi sangat kuat. Dia mengaktifkan pagoda perunggu dan terbang keluar, ingin membunuh Lin Xuan. Lin Xuan mengayunkan pedang kilin api dan mengaktifkan jiwa pedang naga, melipat gandakan kekuatannya. Dia mengirim pagoda perunggu itu terbang dengan satu tebasan. Berdengung. Dia mengepalkan tangan kirinya menjadi burung gagak emas dan meninju. Kekosongan itu meledak, dan Huo Muzhen terlempar. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Mustahil. Dia berteriak dengan gila, bagaimana lawannya bisa sekuat itu. Dia telah sepenuhnya menekannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya membelalak tak percaya. Orang-orang di gua api kilin berteriak. Tuhan generasi ketujuh mereka terluka. Tubuhnya dihancurkan oleh lawannya. Astaga, ini adalah fakta yang tidak berani mereka terima bahkan dalam mimpi mereka. Penguasa generasi ketujuh mereka begitu kuat sehingga ia tak terkalahkan di antara umat manusia. Namun kini, dia justru terluka oleh seekor semut di matanya. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Sialan, bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Tubuh Zan Wushuang mulai bergetar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sebelumnya, ketika dia datang, dia masih ingin membalas dendam. Tapi sekarang, dia ragu-ragu. Karena dia menyadari bahwa pihak lain telah menjadi sangat kuat, sangat kuat. Dia tahu betapa kuatnya Huo Muzen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawannya. Tapi sekarang, dia dengan mudah melukai Huo Muzen. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia dikalahkan dengan kekuatan seperti itu. Namun, hal ini tidak seharusnya terjadi. Terakhir kali dia bertengkar dengannya adalah beberapa bulan yang lalu. Meskipun pihak lain telah mengalahkannya, dia tahu bahwa pihak lain telah menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana kekuatan pihak lain bisa meningkat begitu cepat? Apa yang dia alami beberapa bulan terakhir ini? Sial! Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa mengalami perubahan kekuatan yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Kecuali dia mendapatkan kesempatan yang menantang surga. Namun, dia selalu bersama pihak lain di Sky Flame City. Di Gua Misterius itu, dia hanya memperoleh seperenam dari api langit. Pihak lain sepertinya tidak mendapatkan apapun. Tunggu! Tidak! Pihak lain telah menghilang secara misterius. Void Divine Furnace juga menghilang secara misterius. Mungkinkah pihak lain benar-benar mendapatkan Void Divine Furnace? Memikirkan hal ini, kulit kepala Zan Wushuang menjadi mati rasa dan matanya menjadi merah. Yan nantian pernah dengan paksa membuka Void Divine Furnace, meskipun mereka tidak melihat berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya. Namun, ketika ramuan merah melayang, itu menyebabkan mereka semua berteriak kaget. Bisa dibayangkan berapa banyak harta karun yang ada di Void Divine Furnace. Jika pihak lain mendapatkannya, mungkin kekuatannya akan benar-benar mengalami perubahan yang mengejutkan. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi suram. Sepertinya dia harus mengambil tindakan. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung menyerbu ke arah Lin Suan. Dalam sekejap, dia berada di belakang Lin Suan. Dengan senyum sinis, Zan Wushuang mengeluarkan pedang pertempuran dan langsung menebas kepala Lin Suan. Cahaya pedang menyala dan memancarkan aura yang menakutkan. Oh tidak, itu adalah serangan diam-diam. Orang-orang di sekitarnya berteriak ngeri. Bahkan sepuluh ribu ras arkaan pun tercengang. Lalu, mereka tertawa sinis. Sepertinya anak ini telah menyinggung banyak orang. Siapa sangka bahkan Zan Wushuang akan melancarkan serangan diam-diam. He he, jadi apa? Anak ini sudah mati. Sialan, sangat tercelah. Genius nomor satu dari suku perang benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Pendukung Lin Suan meraung dengan ganas. Wajah Zan Wushuang berubah muram. Pihak lain terlalu kuat. Dia harus membunuh pihak lain dengan cara apapun dan mendapatkan rahasia Void Divine Furnace. Huh. Kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Dia secara alami merasakan niat membunuh yang tiada taranya datang dari belakangnya. Ketika dia merasa Zan Wushuang diam-diam menyerangnya, wajahnya berubah muram dan dia mendengus dingin. Api ilahi sembilan matahari di tubuhnya berkedip-kedip dan meledak ke segala arah. Itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang seperti pedang surgawi yang menenggelamkan seluruh ruangan. Dentang. Cahaya pedang yang tiada taraf memblokir pedang pertempuran Zan Wushuang dan mengeluarkan suara yang menggemparkan. Zan Wushuang sangat terkejut. Pihak lain tidak bergerak. Hanya pedang ki yang dipancarkan dari tubuhnya yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan lengannya mati rasa. Ini membuat niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat. Nak, aku akui kamu sangat kuat. Tapi kamu bisa masuk neraka. Zan tak tertandingi mencibir. Di pedang pertempuran, Rune misterius dan menakutkan meledak dan menyapu langit dan bumi. Lin Xuan berbalik dan berteriak dengan dingin. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kemampuan sampahmu. Sampah yang melancarkan serangan diam-diam. Pergilah ke neraka. Dia berteriak dengan dingin dan mengeluarkan pedang api kilin. Jiwa pedang naga di tubuhnya meraung dengan ganas. Dengan tebasan pedang, Zan Wushuang terlempar dengan keras. Lengan yang memegang pedang pertempuran hancur berkeping-keping dan meledak menjadi kabut darah. Ah! Zan Wushuang berteriak dengan gila. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar dan matanya memancarkan sinar cahaya yang menakutkan. Mengejutkan. Dia tidak percaya bahwa pihak lain telah melukainya secara serius hanya dengan satu serangan. Kekuatan macam apa itu? Huo Muzhen serang bersama dan kalahkan dia. Lengan Zan Wushuang dipasang kembali dan memegang pedang pertempuran lagi. Dia meraung dengan gila. Di sisi lain, retakan di tubuh Huo Muzhen dengan cepat sembuh saat kekuatan garis keturunannya meledak. Meski dua lawan satu tercela di matanya, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Kekuatan lawannya jauh melebihi miliknya. Jika mereka tidak bergabung, dia akan dibunuh. Anak ini pasti memiliki rahasia Great Void Divine Furnace. Mungkin dia telah memakan ramuan dari Great Void Divine Furnace. Itulah mengapa kekuatannya mengalami perubahan yang mengejutkan. Kita harus menangkapnya dan mencari tahu keberadaan Great Void Divine Furnace. Suara Zan Wushuang terdengar dingin. Di sisi lain, tubuh Huo Muzhen dipenuhi api. Dengan senyuman sinis, keduanya siap menyerang bersama. Raja Naga Api dan Feng Yun-sue meraung. Mereka tidak akan membiarkan keduanya berhasil. Namun, keduanya tidak bisa pergi sama sekali. Naga Merah terjerat dengan Raja Naga Api. Di sisi lain, Feng Yun-sue bahkan lebih terkejut lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Murong King Cheng dalam waktu singkat. Ini sangat mengejutkannya. Murong King Cheng, orang suci dari Tanah Suci Danau Giok, juga seorang jenius dalam umat manusia. Namun, di matanya, dia hanyalah seekor semut. Meskipun pihak lain memiliki garis keturunan Phoenix lima warna, dia tidak tahu cara menggunakannya sama sekali. Dia hanya tahu cara menggunakan kekerasan dan tidak memiliki teknik budidaya sama sekali. Garis keturunan seperti itu akan sia-sia di tangan pihak lain. Pihak lain memiliki paling banyak 30 ribu kekuatan arcaian, tetapi dia memiliki 50 ribu. Jika dia ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dalam satu gerakan. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun padanya setelah ratusan gerakan. Brengsek, bagaimana kekuatan pihak lain mengalami perubahan sebesar itu. Dia tidak berani membayangkan. Di depan, Lin Xuan memandang Huo Muzen dan Zhan Wu Shuang, masih tidak takut. Dia berkata dengan dingin, apakah kalian berdua benar-benar akan bergabung untuk membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan. Tersesat? Atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Kamu ingin kami tersesat? Hahaha anak, kamu pikir kamu ini siapa? Aku akui kamu menjadi sangat kuat. Kami mungkin bukan tandinganmu dalam pertarungan satu lawan satu. Tetapi jika kita bergabung, kamu tidak akan bisa melawan sama sekali. Wajah Huo Muzen mengerikan, dan wajah Zhan Wu Shuang dingin. Serahkan Void Divine Furnace dengan patuh, atau aku akan mencabik-cabikmu. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Suara Lin Xuan nyaring, dan aura di tubuhnya meletus, berubah menjadi pedang ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, aura Lin Xuan membuat ekspresi semua orang berubah. Makhluk arcaian yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah. Kamu mendekati kematian. Huo Muzen berteriak dingin dan mengeluarkan sebuah bendera. Bendera kilin berkibar di udara, dan angin serta awan berubah. Membunuh. Zhan Wu Shuang memegang pedang perangnya dengan niat membunuh. Ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka sangat menakutkan. Dia melambaikan pedang kilin yang berkobar di tangannya, yang berubah menjadi pancaran pedang menyala yang turun dari langit. Seolah-olah seratus ribu gunung yang menyala-nyala sedang runtuh. Dengan suara keras, hantu kilin yang memenuhi langit terpesona. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya dan menggunakan tinju ilahi sembilan matahari untuk menyerang di belakangnya, menyebabkan pedang pertempuran bergetar. Ketiganya bertukar lebih dari lima puluh gerakan dalam sekejap. Langit dan bumi dalam radius satu juta liruntuh seolah dunia akan segera hancur. Semua orang pergi. Sial, bocah ini sungguh menakutkan. Wajah Huo Muzhen menjadi gelap. Dia menyadari bahwa meskipun mereka berdua bekerja sama, mereka masih tidak dapat menjatuhkan pihak lain. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah, menodai bendera kilin. Weng! Spanduk itu dikelilingi oleh cahaya merah darah yang tak terbatas, membakar dan melepaskan aura amat mengerikan. Bendera kirin menjelma menjadi kirin darah di udara. Ia meraung dengan ganas dan menyerang ke depan. Murid Lin Suan mengerut. Ini adalah langkah pembunuhan yang kuat. Itu sangat menakutkan, mampu menghancurkan langit dan bumi. Di belakangnya, Zhan Wu Shuang menjerit panjang. Kekuatan garis keturunannya juga diaktifkan. Krune yang mempesona keluar dari pedang di tangannya. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang menebas ke depan. Dia memangkas 81 kali berturut-turut. 81 garis pedangki membentuk lautan pedangki yang menelan Lin Suan. Kedua gerakan pembunuhan itu terjadi pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, Lin Suan berada dalam situasi berbahaya. Oh tidak, bocah itu sudah tamat. Dia tidak akan dihancurkan, kan? Di kejauhan, ribuan mil jauhnya, para penggarap yang mengawasi formasi berteriak neri. Orang-orang dari 10 ribu ras Arcean mencibir. Dia pikir dia siapa? Bisakah dia benar-benar menentang surga? Hari ini adalah hari kematiannya. Dengan ledakan keras, energi di depan mereka meledak, dan segala sesuatu dalam radius 1 juta li berubah menjadi ketiadaan. Celah yang menakutkan itu menari-nari seperti naga liar. Hahaha, bocah nakal, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Huo Muzhen dan Zan Wushuang tampak garang. Apa? Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah karena sebuah telapak tangan terulur dari kehampaan yang tak berujung dan langsung merobek kehampaan tersebut. Tubuh Lin Suan mekar dengan cahaya ilahi saat dia berjalan keluar. Apakah ini seranganmu? Hanya biasa saja. Tubuh sembilan mataharinya memancarkan miliaran sinar cahaya, dan pedang api kilin di tangannya berubah menjadi naga tiada taraf yang menyapu ke segala arah. Sial, seberapa kuat fisiknya. Mungkinkah tubuh ilahi sembilan mataharinya menjadi lebih kuat lagi? Orang-orang ini akan menjadi gila. Kakak Lin Suan, biarkan aku membantumu. Di kejauhan, Sen Jingkyu tidak bisa lagi menonton. Keduanya terlalu tercelah. Dua lawan satu, terlalu hina. Terlebih lagi, dia baru saja menerobos, jadi dia tentu ingin menguji kemampuannya. Oleh karena itu, dia segera terbang. Gadis Suci Zixia, ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka berseru. Meskipun pihak lain adalah manusia ajaib, dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan keajaiban kuno terbaik ini. Bukan hanya sedikit kekurangannya, diperkirakan ada 20 ribu unit kekuatan kuno. Pandangan sekilas dari pihak lain sudah cukup untuk membunuhnya. Semua orang mulai mengkhawatirkan Sen Jingkyu. Benar saja, Zan Wushuang menoleh dan menatap Sen Jingkyu sambil mencibir. Dasar bodoh, pergilah ke neraka untukku. Pedang pertempuran tersapu, berubah menjadi cahaya ilahi yang menebas. Dia sudah sangat tidak senang karena mereka berdua tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Sekarang wanita di samping Lin Suan telah mengambil inisiatif untuk mengadili kematian, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ki Ungu dari timur. Sen Jingkyu tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia mengeluarkan teriakan lembut, dan Ki Ungu yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi dua telapak tangan ungu besar. Dengan aura misterius, mereka menamparkan ke depan dengan keras. Dengan ledakan, cahaya pedang terlempar. Pada saat yang sama, dia menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk sampai di depan Zan Wushuang. Bajingan besar, aku akan menghajarmu. Dengan keras, dia mengirim Zan Wushuang terbang. Bang! Separuh wajah Zan Wushuang berubah bentuk, dan matanya berubah menjadi mata panda yang terus mengeluarkan darah. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, dia menembus kehampaan dan akhirnya berhenti. Ah! Sialan! Dia berteriak dengan gila. Bagaimana seorang gadis kecil bisa sekuat itu? Dia tidak berani membayangkan. Manusia dan makhluk purba di luar semuanya tercengang. Astaga! Apa yang terjadi? Bagaimana putri suci Ziksia ini bisa sekuat itu? Dia benar-benar bisa melukai Zan Wushuang dengan satu pukulan. Bagaimana dia melakukannya? Bukan hanya itu. Tidakkah kamu melihat bahwa Murong King Cheng juga bisa bersaing dengan Feng Yunshui? Ceritan kejutan terdengar satu demi satu. Memang benar, tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, wanita dan naga di samping Lin Suan menjadi sangat menakutkan. Apa yang dialami orang-orang ini? Void Divine Furnace, mereka pasti mendapatkan Void Divine Furnace. Sialan, mereka memakan pil abadi di Void Divine Furnace. Feng Yunshui berteriak dengan gila. Wajah Raja Naga Api juga muram. Wajah Huo Muzen dan Zan Wushuang bahkan lebih jelek lagi. Mereka harus mendapatkan Void Divine Furnace. Kakak Lin Suan, aku akan membantumu mengalahkan penjahat besar ini. Sen Jingkyu menatap Zan Wushuang. Baiklah. Lin Suan mengungkapkan senyuman. Dia menatap Zan Wushuang. Huo Muzen, apakah kamu tidak suka menang dengan angka? Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kemenangan dengan angka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.